Dongeng Bahasa Indonesia Batu dari Plouhinek Suatu hari, di negara besar Perancis, ada sebuah kota bernama Plouhinek. Di sisi lain Plouhinek, ada dua baris batu besar. Batu-batu itu begitu tinggi dan berat, diakini bahwa hanya semua peri di dunia yang dapat menempatkannya dengan tegak. Tidak jauh dari jalan batu besar dan di tepi sungai kecil Intail, hiduplah seorang pria bernama Marzin dan saudara perempuannya Rozenik. Rozenik adalah gadis yang sangat cantik dan diperlakukan seperti putri oleh saudara lelakinya. Yang begitu sangat protektif, dia akan menolak semua lamaran yang ditujukan kepada saudari perempuannya untuk dinikahi. Tidak terima kasih. Adik perempuanku yang cantik suatu hari akan menikah dengan seorang pangeran, bukan pedagang apel yang konyol. Tetapi Marzin tidak menyadari bahwa fakta Rozenik dan teman masa kecilnya, Wernes, sedang jatuh cinta. Aku berharap aku adalah seorang pangeran, sehingga aku bisa meminta restu kepada kakakmu. Tapi sayangnya, aku hanyalah penabang kayu yang miskin. Nah, mengapa kau tidak memberitahu kakakku tentang kita di pesta besok? Tapi... Tidak ada tapi. Entah kau memberitahukannya atau aku yang akan melakukan sendiri. Aku tidak peduli dengan kekayaan. Aku hanya peduli denganmu dan itu saja. Dan... tapi... Sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Keesokan harinya, ada sebuah pesta besar di rumah Marzin dan Rozenik untuk merayakan awal musim panel. Rumah mereka dipenuhi tamu. Bernes juga hadir. Rozenik saat berbicara dengan salah satu tamu, memberi isyarat kepada Bernes untuk berbicara dengan kakaknya. Ehm, tapi... Dengan ragu-ragu, dia berjalan ke Marzin. Ehm, jadi Marzin, aku akan katakan itu... Pengemis? Di rumahku? Ehm, aku bukan pengemis. Ini aku, Bernes. Aku tidak berbicara tentangmu. Marzin berjalan pergi dan menuju pintu di mana seorang pria mengenakan pakaian compang campi. Semua orang di ruangan itu menatapnya. Siapa kau? Aku Dario. Aku seorang penyihir dan aku telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun. Aku sangat lelah dan lapar ketika aku melihat rumahmu. Tolong, beri aku makanan untuk dimakan dan tempat berlindung untuk istirahat. Aku akan selamanya berterima kasih padamu. Marzin berpikir sejenak dan kemudian berkata, Oke, aku akan memberimu makanan dan tempat tinggal untuk malam ini. Tetapi sebagai gantinya, aku ingin kau menggunakan sihirmu dan menemukan adikku seorang pangeran yang cocok untuk dia nikahi. Aku akan melakukan yang terbaik. Segera, makanan diletakkan di atas meja dan semua tamu makan sepuasnya. Bernes tidak mendapat kesempatan lain untuk berbicara dengan Marzin yang membuat Rozenik sangat kecewa. Malam itu, ketika semua tamu telah pergi, Dario dibiarkan di kandang untuk beristirahat. Di dalam kandang, ada seekor keledai dan juga seekor domba. Baiklah teman-teman, selamat malam. Dario berbaring dan menutup matanya. Di luar, bulan purnama bersinar terang dan bintang jatuh melesat melintasi langit. Pada saat itu, keledai menggelengkan kepalanya dan tersenyum senang. Iya, akhirnya pada tahun ini. Baik, kita bisa bicara. Ayo, ayo, katakan padaku ada apa. Aku tidak ingin berbicara di hadapan penyihir. Apa? Dia adalah penyihir? Ya, dia itu adalah penyihir. Aku mendengarnya ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Marzin. Tapi izinkan aku memberitahumu, dia bukan penyihir yang sangat baik. Dan bagaimana kau tahu itu? Ya, penyihir itu memang pintar. Yang ini di sini bahkan tidak cukup pintar untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang mungkin menimpannya besok hari. Keberuntungan? Ya, apa kau tidak tahu? Setiap seratus tahun sekali, batu-batu diploinek turun untuk minum di sungai. Dan sementara mereka pergi, harta karun yang ada di bawahnya terbongkar. Ah, aku ingat sekarang. Tetapi batu-batu itu kembali begitu cepat ke tempat mereka. Sehingga kau pasti akan ditangkap dan dihukum oleh mereka, kecuali kau memiliki buah apel ungu di tanganmu. Ya, tapi itu tidak cukup. Bahkan seandainya kau selamat, harta itu harus diambil dan dibawa keluar oleh orang yang tidak memiliki dosa. Jika tidak, itu akan hancur menjadi debu. Keledai itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak dapat bicara lagi. Keledai itu berbalik ke arah jendela dan melihat kecepatan bintang jatuh melintasi langit dari arah lain. Menyeratkan waktu di mana mereka diizinkan berbicara sudah berakhir. Dia menutup matanya dan begitu juga domba itu. Tapi Dario yang jahat sudah mendengar semuanya. Hehehe, kalian bodoh. Sekarang aku akan menjadi orang terkaya di seluruh Perancis dan menikah dengan Rosenic. Lalu keesokan paginya, Dario duduk mencari apel berwarna ungu. Dia pergi ke pasar, ke hutan, dan ke padang rumput. Tetapi tidak bisa dia menemukan apel berwarna ungu. Akhirnya ketika dia hampir menyerah, dia berhenti di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba sesuatu jatuh di atas kepalanya. Ouch! Dia melihat ke bawah dan melihat itu adalah apel. Dan bukan sembarang apel, tapi apel ungu. Para malaikat telah memberkatiku. Sekarang aku akan menjadi orang terkaya di seluruh Perancis. Hehehe. Dengan apel di tangannya, Dario mencapai tempat di mana batu-batu tinggi berdiri. Ketika dia melewati barisan batu yang panjang, dia melihat Bernes bekerja dengan pahat pada batu yang tertinggi. Apa yang kau lakukan di situ? Oh, Tuan Dario. Halo. Kebetulan aku tidak punya pekerjaan hari ini, jadi aku pikir aku akan mengukir hati pada batu ini. Hehehe. Aku percaya kau pikir itu akan membantumu untuk memenangkan Rosenek. Bernes menghentikan tugasnya sejenak untuk menatapnya. Ah, jadi kau tahu tentang itu? Sayangnya Marzin menginginkan saudara Ibar yang memiliki lebih banyak uang daripada yang aku miliki. Dan seandainya jika aku memberimu lebih banyak uang daripada yang pernah diimpikan Marzin. Kau? Ya, aku. Dan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan uang itu? Biarkan aku memberitahumu bahwa jika itu adalah perbuatan yang salah, maka aku tidak akan melakukannya. Aku adalah seorang yang berbudi. Ini membuat Dario tersenyum. Dia telah mendengar dari orang-orang plohenik tentang Bernes dan bagaimana dia hidup dengan moral dan kebajikan. Tetapi sekarang dia yakin bahwa dia memiliki orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Ya, gak kau inginkan darimu hanya membutuhkan sedikit keberanian. Jika hanya itu, katakan padaku apa yang harus kulakukan dan aku akan melakukannya. Dario berjalan menuju Bernes dan membisikkan rencana itu di telinganya. Pada malam hari, ketika saatnya tiba dari kota besar di plohenik, Bernes memasuki hutan. Dia bertemu Dario sudah ada di sana dengan tas di masing-masing tangan dan satu di tanah. Kau tepat waktu. Katakan padaku apa yang akan kau lakukan dengan semua kekayaan ini. Pertama, aku akan meminta Rosenik menikahiku. Dan dengan sisa yang aku miliki ini, aku akan memberikannya kepada semua orang miskin dan yang membutuhkan di plohenik. Baiklah, mari kita bekerja. Ketika tepat jam 12 malam, suara keras muncul di dalam kesunyian. Dan bumi seakan bergoyang di bawah kaki-kaki mereka. Saat berikutnya, oleh cahaya bulan, mereka melihat batu-batu besar di dekat mereka meninggalkan tempatnya dan menuruni lereng menuju sungai. Sepertinya prosesi raksasa telah berlalu. Menemukannya sebagai momen yang paling tepat, kedua pria itu bergegas menuju lubang di mana harta karun itu bersinar terang di bawah cahaya bulan. Dario duduk sambil memegang tas terbuka dan Bernes terus menarik keluar harta karun dan mengisinya ke dalam tas. Sekarang kedua tas terisi dan yang ketiga ditinggalkan ketika tiba-tiba murmur rendah seperti badai yang jauh menghantam telinga Dario. Batu-batu telah selesai minum dan bergegas kembali ke tempat mereka. Cepatlah, mereka akan datang. Tangan, tanganku terjebak, tolong aku. Oh ya ampun, sudah terlambat. Hati-hati temanku, hidupku sangat berharga. Terima kasih atas kekayahannya. Dah! Apa? Tidak! Dario dengan dua tas mulai berlari ketika dia tiba-tiba tersandu dan jatuh. Tas itu melayang di udara dan jatuh di balik semak-semak. Tepat saat itu, batu tertinggi berlari melewati Dario dan berhenti tepat di depan Bernes. Sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Itu adalah batu tempat Bernes mengukir hati. Sementara itu, batu-batu lain mengelilingi Dario. Ya, kalian tidak bisa menyakitiku. Aku punya apel ungu. Ini bukan apel. Ini buah kuinsi. Bodoh! Dan kemudian semua batu mengelilinginya. Tidak! Dario seketika berubah menjadi debu. Sementara itu, batu tinggi itu berbicara kepada Bernes. Kau adalah pria yang baik. Kau berhak untuk hidup. Lari sebelum saudaraku datang. Tapi, tapi tanganku terjebak. Tidak lagi. Dan dengan begitu, tangan Bernes tidak terjebak lagi. Dia langsung bangkit. Terima kasih banyak. Tidak perlu terima kasih. Kau memberiku hati. Aku hanya membayarnya. Sekarang lari. Oh, dan jangan lupa tas harta karunmu. Tapi, itu bukan milik kau. Bernes menunduk rendah. Aku mengambilnya dari sini. Kau jujur. Begini saja. Sekarang tas itu milikmu. Sekarang pergilah. Lari. Bernes tersenyum dan lari. Ketika semua batu akhirnya mengambil tempat masing-masing, kembali dan menetap. Bernes mengambil tas-tas yang tergeletak di balik semak dan pulang. Kesokan harinya, Bernes pergi menemui Marzin dan menceritakan semua tentang apa yang terjadi. Rosenik dan Marzin terkejut. Penyihir jahat itu ingin menikahi adik perempuanku? Ya, tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Dia mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Ya, dan aku juga mengerti bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan adikku ini. Maafkan aku, adikku. Tidak apa-apa, saudaraku. Kau melakukan apa yang akan dilakukan saudara manapun. Dan kau, Bernes, aku tidak tahu bahwa kau dan adikku akan saling jatuh cinta. Dan jujur saja, aku senang aku tidak melakukannya karena aku tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi sekarang, sekarang aku bisa melihat melewati kebutaan. Kau pria yang sangat baik. Dan yang paling penting, kau adalah pria jujur. Dan dengan demikian, Rosenik dan Bernes menikah dalam sebuah upacara besar. Marzin sangat senang karena dia akhirnya menemukan orang yang cocok untuk adiknya. Tapi coba tebak siapa yang lebih bahagia? Oh, bagus sekali. Waktu bicara di siang hari. Bawa pestanya. Bye. 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 Terima kasih.